Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel Youtubenya, Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Jagak Subang. Pagi ini, saya coba akan membahas lagi. Setelah seharian saya tidak membahas. Sebelumnya, seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel Youtube saya. Tentunya, semoga kebaikannya dibalas Allah SWT. Dengan risiko yang banyak, berlimpah dan barokah tentunya. Amin ya rawal alamin. Dan kita doakan sama-sama, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan kita doakan juga, alam marhumah, ibu tuti dan amelia dalam keadaan khususnya. Kita support selalu polisi. Kepolisian, kita semoga bisa mengungkap kasus ini. Baik. Masih seputar lika-liku dari Banpol. Kalau misalkan dibahas masalah pertama adalah masalah fotoeditan Banpol, kemudian dibahas lagi masalah keberadaan Banpol, apakah ada apa tidak. Kalau saya lebih kepada cenderung adalah, kita lihat yang sudah di BAP dulu. Bahwa hasil daripada BAP, Danu, adalah mengatakan bahwa ada Banpol. Kita lihat BAP-nya dulu. Kan itu yang ada di kepolisian ya. Sudah di BAP berarti sudah ada di kepolisian. Nah, yang saya bahas sekarang adalah, bukan masalah keberadaan Banpolnya. Tetapi memang jika, jika memang ada, misalkan ya, itu yang masuk ke dalam TKP sesuai yang disampaikan oleh Danu, bahwa di TKP tanggal 19, Danu diminta ketemu dengan yang disinyalir adalah Banpol. Kemudian diminta untuk membantu membersihkan bak mandi. Kalau kita lihat kronologisnya adalah, pada saat mereka stand by di SMA 1, yaitu ada empat orang, yaitu Danu, Wahyu, Kosasi, dan Opik, mereka stand by di SMA 1. Kemudian mereka melihat kedatangan seseorang, yang disinyalir oleh Danu adalah, pertama adalah seorang polisi, kemudian serta-merta masuk ke dalam TKP. Permasalahannya begini, itu kan pada saat ketemu, ya, pada saat ketemu. Bagaimana kalau misalkan keempat orang ini tidak melihat, tidak melihat kedatangan yang disebut dengan polisi dan Banpol itu, ya, yang diketerangannya Banpol. Jika misalkan Danu tidak, mereka tidak melihat, berarti bisa dipastikan bahwa orang yang disinyalir Banpol tersebut, berarti masuk sendirian, kan gitu ya. Karena, berarti kan tidak ada rencana untuk masuk bersama Danu, karena kan itu ketidaksengajaan mereka bertemu, ya, ketidaksengajaan. Nah, berarti dari yang disebut sinyalir Banpol tersebut, berarti dia niatnya membersihkan sendiri. Satu. Dua, ya, adalah masalah siapa yang menyuruhnya. Kita tahu di media, ya, adalah seorang dari petugas kepolisian Polsek juga, yang menyuruh Banpol tersebut, yang disinyalir Banpol tersebut, untuk membersihkan bak mandi. Nah, pertanyaan kedua adalah, kenapa harus menyuruh membersihkan bak mandi? Kita ketahui, proses identifikasi, itu dilakukan sampai tuntas di hari pertama. Ya, proses identifikasi dilakukan di hari pertama. Kemudian, apakah pada saat hari pertama, bak mandi tidak termasuk hal yang dibersihkan di hari pertama? Padahal kita ketahui, keterangan di media, bahwa bak mandi katanya ada bunga-bunga, gitu ya, ada bercampur darah, dan lain sebagainya. Nah, apakah, apakah di hari pertama, proses identifikasi tanggal 18, tidak ada pekerjaan untuk melakukan pembersihan bak mandi? Apakah bak mandi tidak dibersihkan di hari pertama? Tentunya jawabannya ada di pihak kepolisian. Tetapi, kita satukan dengan kegiatan tanggal 19, apakah di hari pertama, itu tidak dilakukan pembersihan, sehingga dilakukan di hari kedua? Kita ketahui, di hari kedua, tidak ada proses identifikasi. Karena, dengan masuknya banpol, berarti dari pagi, sampai siang, berarti tidak ada proses identifikasi. Memang, pada saat tanggal 19, adalah, ada kegiatan lain, yaitu, pemakaman almarhumah, kedua almarhumah, yaitu tanggal 19 pagi. dan kita ketahui, di sore harinya, banpol itu masuk sekitar jam 12, kurang lebih ya. Kemudian, sore harinya ada kegiatan, yaitu, ada beberapa orang yang masuk ke TKP. Kita ketahui di sana, kita ketahui di media, ada beberapa orang, beberapa orang saksi yang masuk ke TKP, yang tujuan utamanya, satu adalah untuk mengambil ucing, kedua adalah, untuk, supaya memindahkan mobiliaris, karena mengatanya, mobiliaris tidak terkunci, itu di sore harinya. Dan beberapa saksi masuk ke sana. Dan itu, ada beberapa saksi banyak, lebih dari 4 orang, kalau tidak salah. Nah, apakah di hari ke-19, tidak ada proses identifikasi? Kenapa? Saya katakan demikian, proses identifikasi, itu bukan sembarangan orang. Itu adalah oleh pihak kepolisian. Dan tidak sembarangan juga pihak kepolisiannya. Tidak serta-merta semua kepolisian, bisa masuk ke dalam TKP. Hanya orang-orang yang punya kewenangan, untuk penyelidikan, yaitu, bagian penyidik. Jadi di kepolisian, yang punya wewenang, untuk menangani kasus ini, adalah pihak penyidik. Tidak semua, pihak polisi bisa masuk, ke dalam TKP. Kecuali, kalau diminta bantuan oleh pihak penyidik. Siapapun yang diminta bantuan oleh pihak penyidik, itu bisa masuk ke TKP. Atas dasar, didampingi oleh penyidik. Itu baru bisa. Kalau misalkan, tanpa ada pendampingan penyidik, sekalipun polisi, kalau bukan penyidik, dari kesatuan penyidik, reskrim, maka tidak bisa, serta-merta, masuk begitu saja ke dalam TKP. Apalagi, orang sipil. Pihak kepolisian saja, tidak boleh. Yang selain penyidik, apalagi orang sipil. Masuk ke TKP, sudah jelas tidak bisa. Nah, kembali lagi, bahwa apakah proses identifikasi, yang tanggal 18, tidak dilakukan pemberisian bak mandi, sehingga, tanggal 19, dilakukan pemberisian. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang memberikan instruksi, untuk memberikan, pemberisian bak mandi itu? Apakah instruksi ini datang, yang katanya dari seorang, petugas polisi? Apakah petugas polisi itu adalah, bagian dari, penyidik? Atau hanya polisi biasa saja, yang bukan penyidik? Nah, kita ketahui di media, sempat ada, disebutkan, bahwa petugas polisi itu ada, si A, si B, si C, nisialah ya, seperti itu. Nah, mari kita, kita, kita dalami ini, adalah, seorang petugas, memberikan instruksi, kepada, katakanlah, yang disinyalir itu, banpol. Maka, ini, secara, secara, apa ya, secara prosedur, dilihat dari, kasat mata saya, sebagai orang awam, yang bukan, saya bukan orang kepolisian, bahwa, kalau memang itu disinyalir, bahwa itu adalah, banpol, berarti orang sipil, di luar kepolisian, maka, secara tidak langsung, ini sudah memasuki, ranah, penyelidikan, karena, karena, disana, tanggal 19, polis lain sudah dibentangkan, dan ini, jelas, menurut saya, sudah menyalahi, kewenangan, atau aturan, dari, pihak bagian, penyelidik. Nah, kembali lagi, pertanyaan yang ketiga adalah, siapa yang menyuruh, daripada, bansol tersebut, dan, kepentingannya, apa? Satu, kedua, apakah juga ini, itu betul-betul, fear, yang memberikan instruksi, adalah hanya satu orang, apakah tidak ada orang lain, di belakang itu, yang menyuruhnya? Apakah ada orang lain, di belakang, itu yang menyuruhnya lagi? Demi kepentingan, apa juga, untuk membersihkan, bak mandi? sehingga, sempat kita ketahui, bahwa di bak mandi itu, ditemukan adanya, cutter, dan gunting. Dan sebenarnya, barang bukti, cutter gunting ini adalah, kalau misalkan, dia tidak masuk di bak mandi, itu akan menjadikan, barang yang sangat krusial. Apalagi, kalau kita satukan dengan, kalau misalkan, kita lihat, kondisi, almarhumah, daripada wajah alamurhumah, yang kita lihat, adanya, beberapa luka, maka, pada saat kita melihat, cutter, maka kita ada, berkesinggungan di situ, ya, antara cutter dan luka, jadi seperti itu, ya. Nah, ini menjadi, pertanyaan besar, sebenarnya. Karena di dalam bak mandi itu, ada cutter dan gunting. Ya, kita jadi, berargumentasi lagi, aduh, ini barang bukti ini, apakah ini dipakai oleh pelaku, dalam melakukan kejahatannya. Kita tidak tahu, karena sidik jari sudah hilang, karena posisinya ada di dalam bak mandi. Ini misterius, sebenarnya. Karena, tanggal 19, tidak ada proses identifikasi, dan proses identifikasi, kalau tidak salah, dilanjut tanggal 20, kalau tidak salah, Jadi, tanggal 18, tanggal 19, tidak ada proses identifikasi, kalau tidak salah, dilanjut tanggal 20, kalau tidak salah, ya. Nah, tanggal 19 itu adalah, hari pemakaman almarhumah. Disitulah sebenarnya, yang jadi, misterius. Ada selang satu hari. Kenapa diselang satu hari? Kita serahkan semuanya, kepada pihak kepolisian, semoga, bisa mengungkap, kasus ini, dengan segera. Dan, apakah, di titik ini pula, akan dibuka kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.